Intro Mulainya dari pertanyaan tentang istidroj Bahwa limpahan anugerah yang selama ini Diberikan Allah kepada kita itu Apakah itu berupa kenikmatan Ataukah justru istidroj Maka kita akan coba mengenali Apa sih istidroj Istidroj itu Kalau saya memakai literatur Dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Utbah bin Amir Rasulullah pernah bersabda Iza ru'ayat Allah Jika kalian melihat Allah Iu'tila abda Yang telah menganugerahkan nikmat Kepada hambanya Minat dunia Kenikmatan yang ada di dunia Ma yuhibbu Apa saja yang dia cintainya Wa huwa muqimun Ala ma'asihi Sementara dia masih bergelimang dengan maksiat Maka itu hakikatnya adalah istidroj dari Allah Jadi Saya akan menganalogikan seperti ini Andai kata ada benih Terus dikasih pupuk Kalau ternyata dikasih pupuk itu Benih itu tumbuh Menjadi segar Terus bahkan bisa berbuah Maka pupuk tadi adalah nikmat Tetapi ketika benih tumbuhan itu dikasih pupuk Justru akan menjadi banyak warungnya Bahkan menjadi mati Karena over Dikasih Apa Pupuknya Maka boleh jadi istidroj Nah indikator-indikatornya begini Jadi kalau anugerah rizki yang ada itu Ternyata Apakah indikatornya menjadikan kita hidup lebih baik Dalam pengertian Ketaatan kita kepada Allah Menjadi tumbuh lebih baik Kalau itu indikatornya ada Berarti itu namanya nikmat Tetapi justru bergelimangnya harta Tetapi kita malah justru enggan beribadah Malah bahkan menjauh Itu berarti indikatornya istidroj Yang kedua Kalau semakin kita oleh Allah dikasih banyak harta Tetapi bukan malah kita senang berbagi Bukan malah kita senang bersedekah Tetapi justru kita malah mulai pelit Karena kita merasa sayang dengan harta itu Maka berarti tandanya mulai istidroj Kalau terus kita dikasih berbagai fasilitas Kenikmatan yang ada itu Ternyata justru malah kita menjadi poyak-poyak Malah kita menjadi Hidup kita menjadi glamor Maka boleh jadi itu istidroj Jadi silakan kita bisa mulai Mengidentifikasi diri Bahwa nikmat rezeki yang Allah anugerahkan itu Apakah itu seperti hanya pupuk Yang akan menjadikan Benih tumbuhan itu Tumbuh segar Sampai berbuah Atau kan justru malah menjadikan melayu Menjadikan warnaunya pada datang Kita mungkin akan jauh lebih jujur Untuk mencoba mengidentifikasi diri Jadi indikator antara istidroj dan nikmat Di indikator tadi Kalau senantiasa hidup kita tidak berubah Justru bertambahnya harta malah tambah menjauh Justru dengan bertambahnya harta malah kita Ibadahnya malah tambah amburadul Justru dengan bertambahnya harta malah kita Tambah pelit Tambah kikir Itu boleh jadi Harta yang Allah berikan itu Berarti dia istidroj Istidroj itu kalau bahasa jirpon dimomol Jadi contoh Sesuatu yang diberikan dengan offer Itu ternyata tidak menjadi lebih baik Contoh Orang yang suka es krim Kalau dia makan es krimnya satu atau dua itu baik Tetapi kalau makan es krimnya sampai 20 biji Itu namanya tidak baik Itu malah menjadi Menjadi penyakit bagi tubuhnya Nah itu namanya istidroj Jadi indikator hidup itu adalah Apakah Ada Ada progres ziyadat lukir Ada pertambahan kebaikan dalam hidup Itu nampak Apa Progresnya Nampak Bertambah atau tidak Nah Mungkin kita sendiri yang Lebih tahu secara jujur menilai Jadi Kalau berbagai hari ini Fasilitas Kesempatan Anugerah Kesehatan Yang boleh jadi Diabaikan begitu saja Boleh jadi malah kita Untuk beribadah tambah Enggang Males-malesan Bersetekah juga Malah tambah Mulai pelit Berarti Kita Mulai Anugerah yang diberikan itu Tidak lagi menjadi nikmat Tidak lagi menjadi rizki Tetapi itu berupa istidroj Indikator istidroj itu Ketika tetap kita masih bergelimung Dengan maksiat Jadi Harta yang ada Nikmat yang ada Itu haruslah menjadi nutrisi Agar kita menjadi lebih baik Jadi analogi saya Kira-kira kayak pupuk Gitu kan Jadi kalau tanaman itu Dikasih pupuk Kok tumbuhnya menjadi lebih baik Oh berarti itu nikmat Tetapi kalau tanaman itu Dikasih pupuk kok Justru malah tambah rusak Tambah banyak werengnya Tambah banyak penyakitnya Oh boleh jadi itu namanya istidroj Jadi sederhana kan Silahkan anugerah kesehatan Selama ini kita apakan Kita sendiri yang Lebih tahu menilainya Limpahan rizki Yang selama ini diberikan Allah Kepada kita Kita gunakan untuk apa saja Ya kita sendiri yang tahu Jadi indikatornya Progres kehidupan kita itu Steg Lebih baik Atau bahkan lebih merosot Kalau ternyata lebih baik Oh berarti memang Limpahan yang ada itu Berupa rizki dan nikmat Tetapi kalau Steg Bahkan melorot Progres Hidup kita Oh berarti boleh jadi Itu namanya istidroj Makanya Apa Mintalah sama Allah Itu tidak hanya sekedar banyak Tetapi juga harus meminta Dengan kualiti yang Disebut namanya berkah Terima kasih telah menontonir Terima kasih telah menonton